Sintayong bisa tersenyum melebar, momen anak hilang Sintayong di Timnas Indonesia bikin persita comeback dramatis lawan RMFC. Jack Brown, si anak hilang Sintayong di Timnas Indonesia menjadi pahlawan kemenangan persita Tangerang, belamaan RMFC pada pekan ke-29 BRI Liga 1, Rabu 13 Maret 2024. Laga persita melawan RMFC berlangsung sengit. Bagaimana tidak, tim Singoedan berhasil unggul 2 gol lebih dulu berkat Johan Alfarizzi dan Charles Likolingoy. Akan tetapi, tim tuan rumah akhirnya berhasil menyamakan kedudukan adalah Ezekiel Fidel dan Ramiro Fargonzi sukses membuat skor menjadi 2-2. Di paru kedua, Dedik Setiawan membawa Arema unggul lagi berkat eksekusi penalti. Tidak lama kemudian, Fargonzi sukses mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Nah, di menit ke-81 ex kesayangan Sintayong di Timnas Indonesia, Jack Brown menjadi pahlawan kemenangan bagi tim berjuluk Pendekar Cisadari. Dalam situasi sepak pojok yang didapatkan persita, Jack Brown sukses menyambar bola meski sempat membentur lawan. Nah, ribon tersebut kemudian bisa dimanfaatkan menjadi gol. Persita Tangerang pun menang comeback secara dramatis dengan skor 4-3 atas Arema Afsi. Hasil ini membuat Singoedan kini berada di zona degradasi sedangkan Pendekar Cisadari naik. Sementara itu, Jack Brown dulu pernah menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia U19. Sayangnya, karirnya meredup karena mengalami cedera parah yang membuatnya hilang bag di telan bumi selama 2 tahun terakhir. Musim ini, mantan pemain Lincoln City tersebut sembuh dari cedera dan bermain untuk Persita Tangerang. Kini ia bahkan menjadi pahlawan kemenangan. Belum lama ini, Brown juga sempat berbicara soal peluang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Saya selalu berlatih setelah cedera lama. Saya selalu kerja keras di setiap sesi latihan. Saya setiap hari ada perkembangan. Saya tidak mau fokus terlalu jauh. Namun ingin fokus untuk besok, latihan ke depan dan untuk meningkatkan performa lagi. Ujar Jack Brown